Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Gus Win Kali ini Gus Win akan menerangkan materi tentang Pencatatan Jurnal Umum dengan menggunakan Metode Fisik dan Perpetual Video ini saya buat karena ada yang request untuk membuatkan Video tentang metode fisik atau periodik Dan metode perpetual dalam pencatatan Jurnal Umum Ini biasanya berlaku untuk akuntansi perusahaan Perusahaan dagang Video ini hanya dibuat dari 3 slide utama Ada 3 slide powerpoint dan kita akan belajar semuanya Hanya 3 slide saja Pertama, metode fisik Metode fisik ini lebih banyak digunakan untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi Dan umumnya nilai transaksinya tidak terlalu mahal Jadi ini sering terjadi Pencatatannya cukup mudah Kalau transaksi pembelian berarti akan timbul akun pembelian Kalau transaksi penjualan akan timbul akun penjualan Baik itu secara kredit maupun tunai Nanti pencatatannya bisa seperti ini Ini transaksi pembelian barang jagangannya Pembelian debit, kas kredit, pembelian debit, hutang kredit Ini kalau transaksi pembelian Kemudian kalau terjadi transaksi penjualan Tampilannya menjadi begini Kas debit, kalau transaksi tunai ya penjualan kredit Di hutang debit penjualan kredit Kalau transaksinya secara kredit Nah bagaimana dengan metode perpetua Dengan metode perpetua Pencatatannya ada sedikit perubahan Ketika mencatat transaksi jual beli barang jagangan Baik itu pembelian maupun penjualan Akan diakui Namun akunnya adalah Persediaan barang jagangan Atau mungkin bisa ditulis persediaan barang Tinggal pasangannya nanti bisa Ada hutang, ada kas Namun perlu diperhatikan ketika terjadi penjualan Pada saat penjualan barang jagangan Maka akan dicatat dengan mencetak akun kas Atau birtang ya 3 kredit Dan disitu dipasangkan dengan Harga pokok penjualan Baik supaya tidak berlama-lama Langsung praktek saja Disini Guswin sudah siapkan 10 contoh transaksi Yang diambil dari buku karya sahabat saya Bapak Ismawanto Ada di halaman 200 plus Kebetulan buku beliau selalu kami pakai di sekolah Terima kasih Pak Ismawanto Disini ada 10 transaksi Kita lihat transaksi tanggal 5 Disini beli barang jagangan 8 juta Dibayar 3 juta Sisanya hutang Dengan jarat pembayaran semacam ini Bagaimana pencatatannya? Maka dengan jurnal metode fisik Sangat mudah Kita akan catat debit pembelian Sesuai nilai belinya Kemudian kas dan hutang Sedikit berbeda kalau dengan metode perpetual Akun pembelian diganti nama menjadi persediaan Yang kedua ini sama Masih ringan Yang ini masih ringan Kita hapus dulu Kita lihat transaksi yang kedua Dibeli barang dagangan 10 juta Ini hutang ya Kemudian disini ada beban angkut Nah disini akan kelihatan perbedaan Antara fisik dan periodik sangat mencolok Kita lihat Dengan metode fisik Pembelian 10 juta Beban angkut 1 juta Total 11 Sama disini juga total 11 Ini yang 1 juta adalah nilai dari pembayaran beban angkut Kan gak bisa diputang ini ya Dan yang ini karena belum dibayar disini namanya hutang ya Nah di perpetual Seperti ini Disini 4 akun ini 3 Kenapa persediaan barangnya tidak sama dengan pembelian nilainya Disini 10 Disini 11 Pada metode perpetual Akun potongan pembelian Akun ritur pembelian Akun beban angkut pembelian Seperti ini Itu akan mempengaruhi nilai persediaan Karena beban angkut pembelian itu akan menambah Harga perolehan dari nilai pembelian Maka ditambahkan pada nilai persediaan menjadi 11 juta Nanti kita lihat contoh yang lain selain beban angkut Yaitu potongan maupun ritur ya Teknik menulisnya seperti ini Kita hapus Kita lihat transaksi ketiga Transaksi ketiga disini dikembalikan sebagian barang Dikembalikan Karena tadinya membeli Berarti namanya adalah ritur pembelian Bagaimana pencatatannya Seperti ini Utang berkurang Barang berkurang dinamai ritur pembelian dan pengurangan harga Sedangkan metode perpetual akan mencatat utang dan persediaan Persediaannya berkurang Senilai sekian Seperti yang tadi saya katakan Ritur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian Akan mempengaruhi nilai persediaan barang dagangan Kalau dijurnal dengan metode perpetual Oke, kita lihat lagi transaksi yang berikutnya Tanggal 10 Dijual barang 7 juta Dengan syarat pembayaran Berarti transaksi kredit ya Otomatis ini akan timbul dihutang dan penjualan Harga pokok penjualan sekian Harga pokok penjualan ini akan ditulis Kalau menggunakan metode perpetual Kalau metode dan metode fisik Hanya ditulis yang ini saja Dihutang dan penjualan Sedangkan metode perpetual Akan menulis dua jurnal Jadi jurnal yang satu sama dengan metode fisik Jurnal keduanya Berpedoman pada nilai HPP Harga pokok penjualan David harga pokok penjualan Kreditnya persediaan barang Sudah, mulai faham atau tambah memut? Semakin sering berlatih Kita akan semakin lancar ya Kita lihat tanggal 12 Diterima kembali Kalau yang disini tadi dikembalikan Ini diterima kembali Kalau diterima kembali Berarti tadinya kita jual Ada barang yang balik ke kita Senilai 1 juta Ada HPP-nya 700 ribu Bagaimana pencatatannya? Seperti ini Retur penjualan dan pengurangan harga Debit Bitang dagang kredit Agen kita berkurang Karena barang kita terima kembali Pelanggan mengembalikan ke kita Nah ketika dibuat jurnal Sorry Ketika kita membuat jurnal Secara perpetual Jadi begini Yang ini sama ya Sama ya Nah yang ini Nilainya yang disini Sesuai dengan nilai HPP Ya kan Perjadian barang dagangan bertambah Debit Karena barangnya kita terima kembali Dan HPP kredit 700 ribu Sesuai bunyi transaksi tadi Satu lagi Kita coba Tanggal 15 Dijual barang Dibayar sekian Sisanya bulan depan Harga pokok-pokok sekian Kita akan jurnal Secara fisik begini Cash debit Yutang debit Ya kan Total 6 juta ya Kredit penjualan Kalau metode perpetual Kita akan mencatat Kas hitam penjualan Sama dengan ini Nah yang beda adalah yang ini Ingat jurnal yang kedua ini Perdomanya berasal dari Nilai HPP Harga pokok Penjualan Oke ini tersisa Ada 1, 2, 3, 4, 5 4 ya sorry ya Ada 4 4 Silahkan dijawab ya Boleh ditulis di komentar Untuk menguji Sudah Fahamkah Cara pencatatan Jurnal-jurnal Dengan 2 metode Tadi Tanggal 18 20 25 Siapa yang Bisa Silahkan ditulis Terima kasih Sudah menonton Dan Mudah-mudahan Kedepan ada Materi-materi Request lagi Saya akan membuatnya Sampai ketemu Di video yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati